Masyarakat kalau ada keluhan-keluhan yang perlu didiskusikan dengan DPD Tentu sepanjang waktu ada disini 24 jam terbuka Jangan terlalu banyak yang tidak penting Tetapi fokus pada urusan bagaimana masyarakat ini sejahtera Berubah sesuai dengan visi-misinya Silegon, apa baru, modern, berbatabat Apa bedanya Pilkami dengan Pilkada Kalau Pilkami lupa Pak Ijen Kalau Pilkada jadi terlupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nugas TV Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blapon Kali ini lagi-lagi hadir di gedung di PMB Kecinta kita ini Di acara Libat selintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga Tentunya dalam hal ini Diisi langsung oleh pos kita senior Bang Badia Sinaga Terima kasih Pak Blapon Sahabat Nugas TV Hari ini Siang ini Nara sumber kita Bapak Hadi Hadi Sinik M.T. M.S.I Wakil Kecuali Bandai Kota Silegon Traksi Partai Geringga Selamat Suri Selamat Siang menyerang Bola berjalan terus Yang gak penasaran Langsung saja Bola kita over ke host kita Oke Terima kasih Pak Blapon Luar biasa Sahabat Nugas TV Siang menjalan sore ini Kita coba Grebek Kantor DPRD Kota Silegon Dimana kita sudah janji nih Dengan Wakil Ketua 1 Pak Haji Asmi Selamat siang Selamat siang Selamat siang Pak Haji Saya manggil Pak Haji Jadi Pak Haji Mungkin Ntar lagi mau ada Rapat Paripurna ya Sesuai Jampal Sesuai Jampal ya Pak Haji Pak Haji Kita datang ke sini Mungkin Sahabat Nugas TV Pengen tahu nih Alat kelengkapan Dewan itu Ya kan Karena disingkat AKD ya Alat kelengkapan Coba sih Pak Haji Bisa dijelaskan Apa saja Alat kelengkapan Dewan Di DPRD Kota Silegon Ya Makasih Bang Padia Oke Pertandaan yang bagus Untuk disampaikan kepada masyarakat AKD Itu Singkatan dari Alat kelengkapan Dewan Jadi ini Yang disebut dengan Persolinnya Lembaga DPRD AKD itu Alat kelengkapan Dewan itu Terdiri satu Misalnya Saya sebagai Salah satu Pimpinan Itu masuk Kedua Komisi 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 itu yang Bicara teknis Urusan teknis Gabungan daripada Fraksi Ya gabungan Fraksi Ketiga Misalnya Ketiga Badan Anggaran Badan anggaran Yang membahas tentang Bagaimana Mengelola Anggaran Untuk pembangunan Terus ada Badan Musyawarah Yang mengatur Bagaimana Apa Kegiatan DPRD Di Seluruh Aktivitas Kemana saja Itu berdasarkan Badan Musyawarah Hasil rapat Badan Musyawarah Terus ada yang Badan kehormatan Ya Ada badan kehormatan Itu bicara tentang Etika Terus yang Apa yang lain Itu Namanya Bampu Perda Badan yang Mengurusi tentang Bagaimana Membentuk Peratuan daerah Itu Semua Di dalam Undang 23 Sebut dengan Badan AKD Alat Kelengkapan Dewan Jadi ada Beberapa Unsur Alat Kelengkapan Dewan Semua itu Isinya Anggotanya Itu dari Seluruh Fraksi Yang ada Baik Fraksi Utuh Maupun Fraksi Gabungan Fraksi Utuh Di DPD Ciregon Itu Karena ada 40 Itu Kalau ada Jumlah Jumlah Anggotanya 4 Itu Namanya Fraksinya Utuh Tapi Kalau Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Yang Dua Dan Ada Yang Satu Gabungan Ada yang Tiga Itu digabung Supaya Minimum Itu Empat Orang Maka Disebutnya Fraksi Gabungan Semua Itu Mengisi Alat Kelengkapan Dewan Ini Oke Kecuali Pimpinan Kalau Pimpinan Itu Berdasarkan Kursi Terbanyak Luar Biasa Penjelasan Pak Jadi Kalau Kita Bicara Komisi Ada Berapa Komisi Di Anggota DPD Kota Ciregon Komisi Di DPD Ciregon Ada Empat Dulu Karena Jumlahnya 35 Ada Tiga Oh Itu Tergantung Tapi Sekarang Sudah Alhamdulillah Empat Komisi Satu Itu Urusan Bidang Pemerintahan Jadi Mitranya Mitranya Dengan Bapak Komisi Dua Itu Urusan Kesejahteraan Rakyat Misalnya Bermitra Dengan Pendidikan Dengan Kesehatan Disnaker Yang Biasanya Orang Yang Berkaitan Dengan Dasar Komisi Dua Komisi Dua Komisi Tiga Itu Adalah Mitra Kerja Urusannya Bidang Pendapatan Bagaimana Potensi Kita Itu Nanti Komisi Tiga Mitranya Biasanya Dengan OPD OPD Penghasil Penghasil Misalnya DPPKD Bitu kan Yang BUMD Bajak BUMD Juga Terus Rumah Sakit Juga Kalau ada Yang menghasilkan Semua Itu Komisi Tiga Dan Terakhir Komisi Tiga Adalah Bidang Pembangunan Itu Urusannya Dengan PU Bagaimana Pembangunan Ini Sesuai dengan Arah kebijakan Dan lain sebagainya Itulah Komisi Politik Kepala Kepala Daerah Artinya Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Penguatannya Tugas DPRD Berdasarkan Undang-Undang 23 Itu Bersama Dengan Eksekutif Itu Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Jadi Kita Berdua Ada Eksekutif Bersama UPD-nya Dan Dengan Kita Sebagai DPRD-nya Bagaimana Penguatan Itu Penguatan DPRD itu Terletak pada Alat Kerenkapan Tadi Oh Setuju Jadi Untuk Sebagai Mitra Itu Tidak Boleh Kita Manut Bang Padia Mohon-mohon Tadi Tidak Bisa Gitu Tetapi Untuk Penguatannya Itu Kita Bermitra Dengan Kritis Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Sesuai Dengan Misalnya Janji Politik Dengan Kebijakan Masyarakat Tentu Muaranya Itu Akan Dikontrol Oleh DPRD Melalui Komisi Komisi Tadi Kalau Misalnya Ada Kebijakan Tentang Buruh Gitu Komisi Dua Yang Langsung Menghandle Misalnya Ada Keluang Tentang Kebijakan Pendidikan Komisi Dua Keluang Misalnya Ada Potensi Pendapatan Yang Kira-kira Belum Tergali Komisi Tiga Jadi Sepanjang Itu Muaranya Sama Untuk Kepentingan Bersama Secara Aturan Kita Dibenarkan Untuk Sama-sama Menguatkan Menguatkan Itu Tidak Saling Membawahi Jadi DPRD Bukan Bawah Hanya Wali Kota Wali Kota Bukan Bawah Hanya Tapi Setara Mitra Sejajar Yang Dua Mitra Ini Tujuannya Membangun Daerah Kota Kota Cilegon Wow Luar biasa Dilalap Habis Pak Haji Kita Lihat Masyarakat Ini Cenderung Ketika Ada Persoalan Di Tengah Masyarakat Dikit Dikit Ngadu Ke DPRD Memang Seperti Itu Setelah Ngadu Masyarakat Ke DPRD Di DPRD Di Apain Ini Ini Pertanyaan Yang Bagus Memang Karena Kita Dipilih Oleh Masyarakat Kita Punya Tata Tertip Yang Mengatur Itu Kalau Kembali Soal Keluhan Di Perusahaan Misalnya Contohnya Yang sering Ramih Di Kita Itu Ada Soal Buru Misalnya Pihak Kesepihak Secara aturan Misalnya Dilanggar Ya Begitu Mereka Yang ingin Mengadukan Biasanya Di perusahaannya Itu kadang-kadang Terabaikan Gitu ya Tetapi Kalau sudah Melaporkan Itu persoalannya Di DPRD DPRD Punya Kewajiban Punya hak Untuk Mengundang Mereka Yang Berperkara Itu Untuk Dicarikan Solusinya Biasanya Begitu ya Kalau kita Ada urusannya Dengan Tengah Kerja Kita Panggil OPD-nya Di Snacker Kalau Misalnya Urusannya Pendidikan Kita Panggil Dinas Pendidikan Kalau Urusannya Kesehatan Misalnya Jam Sostek Dan sebagainya Sebagai Kita Kita Panggil Jadi Memang Karena Tugas DPRD Itu Salah Satu Sebagai Controlling Termasuk Juga Kepentingan Kepentingan Masyarakat Untuk Dicarikan Solusi Dan Saya Kira DPRD Sangat Welcome Dan Tidak Pernah Berkeberatan Untuk Menyelesaikan Persoalan Dari Urusan Yang Kecil Sampai Urusan Yang Kira-kira Menurut Mereka Tidak Bisa Dicarikan Solusi Tetapi Kalau Sudah Datang DPRD Biasanya Ada Titik Terang Walaupun Misalnya Ada Lika Likunya Tetapi Kalau Sudah Datang DPRD DPRD Punya Hak Siapa Saja Dalam Konteks Menyelesaikan Masalah Ini Bocoran Saja Artinya Hering Dengan Masyarakat Setelah Hering Anggota Dewan Dibahas Lagi Di Fraksi Masing Masing Komisi Tertentu Itu Sangat Dibahas Jadi Biasanya Kalau Itu Menjadi Rekomendasi Karena Sekali lagi Komisi Itu Terdiri Dari Utusan Fraksi Maka Utusan Fraksi Berarti kan Utusan Partai Begitu kan Ya Maka Kebijakan Itu Akan Dengan Sendirinya Kita Selesaikan Persoalannya Dan Biasanya Kalau yang Menyangkut Itu Aduan Masyarakat Terkait Misalnya Perlu Adanya Pembangunan Kita Sampaikan Itu Bahwa Di titik A Ini Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Hasil Hering Dengan Masyarakat Perlu Perlu Kegiatan Yang Perlu Ad Drenase Misalnya Perlu Ini Ada Pembangunan Untuk Tanggol Misalnya Itu Disampaikan Sepanjang Itu Masih Berkait Oh Ini Perlu Misalnya Untuk Di Puffing Block Untuk Jalan Masyarakat Itu Kita Sampaikan Dan Itu Kita Dorong Anggaranya Untuk Bisa Sampai Apa Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Walaupun Memang Itu Tergantung Pada Kondisi Anggaran Kita Sepanjang Itu Masih Sesuai Dengan Visi Dari Misi Wali Kota Baik Sekarang Walaupun Yang Dulu Saya Kira DPR Punya Kewajiban Untuk Mengapreses Apa Yang Menjadi Keinginan Dari Masyarakat Wah Sahabat Lukas TV Saat Ini Luar Biasa Penjelasan Daripada Wakil Ketua Satu DPRD Kota Celegon Terkait Setiap Persoalan Yang Ada Di Tengah Masyarakat Ketika Masyarakat Itu Mengadu Kedewan Sebagai Perwakilan Daripada Masyarakat Tentunya Hering Ternyata Bukan Di Hering Aja Mereka Terus Antar Praksi Di Komisi Digabung Untuk Mempersoalkan Ini Untuk Dipanggil Dan Mencari Solusi Yang Terbaik Kira Itu Untuk Masyarakat Pak Haji Ini Kembali Pertanyaan Saya Tentang Reses Di DPRD Tujuannya Itu Supaya Dapat Masuk Ke Wilayah Konstituken Kalau Pak Haji Melihat Reses Yang Dilakukan Selama Di Dewan Ini Pribadi Pak Haji Dulu Apa Yang Dilakukan Pak Haji Ke Dapil Pak Haji Makasih Bapak Dia Reses Itu Bahasa Sederhananya Enggak Ngantor Selama Beberapa Waktu Yang Ditentukan Ngantornya Pindah Ke Masyarakat Tidak 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 Melaksanakan Sidang Sidang Di Kantor Tapi Langsung Dengan Masyarakat Mendengarkan Operasi Ya Reses Itu Kan Salah Satu Kewajiban Daripada Menjadi Kewajiban Anggota Dewan Misalnya Empat Bulan Sekali Kita Mengadakan Reses Turun Dapil Masyik Masyik Kebetulan Saya Adalah Dapil Dua Dapil Kejamatan Jiwa Dan Daji Tangkil Selama Ini Reses Yang Memang Reses Itu Fungsinya Mendengarkan Aspirasi Langsung Dari Masyarakat Misalnya Yang Tadi Contohnya Saya Misalnya Di Ini Perlu Dijalannya Mengingat Ini Kepentingan Umum Belum Disentuh Oleh Masyarakat Belum Disentuh Oleh Pemerintah Kota Baik DP W Maupun Apa Maka Kewajiban Kita Untuk Mencatat Menyampaikan Jangan Lupa Menyampaikan Kepada Pemerintah Kota Melalui Nangkil Laporan Reses Itu Untuk Coba Difikirkan Dengan OPD Biasanya Kalau Konblok Itu kan Dengan Perkim Misalnya Terkait Soal Banjir Sama kan Walaupun Nanti Sesungguhnya Banjir Itu Bukan Urusan Wali Kota Saja Tapi Untuk Urusan Lintas Maksud saya Banjir Sekarang Itu Memang Tugas Pokoknya Ada Pemerintah Tapi Masyarakat Juga Bersama Reses Itu Intinya Seperti Itu Bagaimana Menyerap Aspirasi Masyarakat Yang Tersumbat Dan Biasanya Kita Sesuaikan Tuh Kan Di Kelurahan Ada Musrembangkal Ada Kecamatan Ada Kota Sudah Masuk Itu Kalau Sudah Masuk Berarti Itu Bisa Diprogram Kan Untuk Tahun Kedepan Menjadi Sebuah Kegiatan Pemerintah Bukan Kegiatan Dewan Tapi Dewan Itu Hanya Mengusulkan Berdasarkan Kepentingan Masyarakat Di Dapil Para Dewan Di Empat Dapil Ini Oke Jadi Artinya Di Satu Dapil Ada Beberapa Dewan Ketika Reses Ini Bisa 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 Karena Kalau Urusan Misalnya Di Dapil Jawa Tengkel Punya Kementerian Misalnya Oh Daerah Tentu Ini Perlu Memah Ini Saya Kira Lebih Kuat Seperti Itu Di Masyarakat Juga Kompak Amat Sepanjang Itu Masih Berada Di Kota Segon Dan Kalau Saya Sepanjang Itu Masih Dapil 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 Kira Semua Anggota Dewan Punya Sama Dipilih Oleh Masyarakat Untuk Kepentingan Masyarakat Soal Dari Partai ABC Ya Itu Berbeda Tapi Ketika Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Dapil Masing-masing Alhamdulillah Kalau bersama-sama Berarti Oh iya Rupanya Ini Tidak Ngadu Kedewan A Saja Tapi Yang Dapil Itu Semua Kepentingan Sama Untuk Dibantu Untuk Menjadikan Sebuah Kegiatan Untuk Kepentingan Masyarakat Oke Pak Kita Kan Tahu Negara Kita Hampir Kurang Lebih Dua Tahun Pandemik Tentunya Di Saat Reses Waktu Pas Level Empat Atau Namanya Itu Apa Lagi Panas Panas Itu Reses Ini Seperti Apa Dibentuk Dikemas Ini Pak Haji Bang Haji Begini Kalau Anggota Dewan Itu Sebenarnya Kalau Reses Formalnya Itu Empat Bulan Sekali Kan Yang Non Formal Setiap Hari Reses Setuju Kita Selaturahmi Saudara Ketetangga Ketemen Kalau Bisa Anggota Dewan Biasanya Terselip Itu Pak Dewan Atau Kang Atau Apa Mangginya Saya Lupa Ya Ada Apa Saya Bila Tolong Ini Lagi Menghadiri Pernikahan Misalnya Ketemu Sama Disitulah Diadakan Jadi Sebenarnya Reses Itu Kalau Formal Yang Yang Berdasarkan Ketetuan Tata Tidak Empat Bulan Sekali Kita Reses Atau Empat Bulan Sekali Terus Sesungguhnya Sekali Lagi Saya Ulangi Reses Kita Setiap Hari Bahkan Anggota Dewan Itu Ya Ini Dalam Bahasa Klaisenya Gitu Ya Dari Bangun Tidur Kadang-kadang Sampai Mau Tidur Masih Menerima Tamu Ada Yang Sifatnya Pribadi Ada Yang Sifatnya Kepentingan Masyarakat Semua Semua Kita Tampung Dan Harus Siap Untuk Melaksanakan Itu Jangan Enak Mau Dipilih Saja Gila Gilirannya Kita Didatang Masyarakat Pura-pura Tidur Gitu Pura-pura Misalnya Enggak 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 Jadi Begitulah Pemudaya Oke Langsung Kalau Masa Pandemi Ya Tadi Itu Jadi Kan Kita Oleh Pemerintah Tidak Boleh Bergerumun Namu Aja Begitu Seperti Bang Bardia Dengan Saya Mungkin Pakai HP Mungkin Pakai HP Mungkin Sambil Sebentar Menyampaikan Saya kira Intinya Gitu Poinnya Kalau Secara Formal Reses Itu Empat Bulan Sekali Tapi Non Formalnya Setiap Hari Luar biasa Oke Pak Haji Apa Si Yang Di latar Belakang Pak Haji Masuk Kepolitik Dan Sampai Saat Ini Menjadi Wakil Ketua Satu Di Kota Celegon Tentunya Dari Partai Gerindra Ya Sedikit Luar Ceritakan Pak Haji Ya Bang Bardia Kalau Diceritakan Panjang Tapi Intinya Begini Saya Dulu Tidak Masuk Dewan Ya Alhamdulillah Dari Tahun 2014 Ya Oh Jadi Dua Dari Partai Gerindra Tentunya Kenapa Saya Masuk Di Parpol Saya Kira Proses Negara Sekarang Ini Adalah Ya Kalau Kita Ingin Membantu Masyarakat Lebih Nyata Begitu Ya Itu Saya Kira Harus Bergabung Dengan Part Pol Partai Politik Yang Fungsinya Disamping Juga Ya Terang Kalau Secara Pengertian Politik Bagaimana Bagaimana Mencari Kekuasaan Secara Konstitusional Artinya Melalui Bilkada Melalui Pemilu Kita Duduk Di Sini Secara Konstitusional Kita Dipilih Oleh Masyarakat Dan Tidak Ada Komplin Dari Masyarakat Dan Suara Menuhi Dan Setelah Itu Apa Nama Sekali lagi Tujuan Kita Berpartai Ini Saya Bantu Masyarakat Bang Bandia Apakah Selama Ini Saya Bantu Masyarakat Tetapi Dengan Kita Bergabung Pada Parpol Dan Parpol Itu Kebetulan Dipercaya Duduk Di Lembaga DPD Ini Paling Tidak Kita Kalaupun Kita Tidak Langsung Berkaitan Paling Kita Tidak Bersama Sama Dengan Membahas Anggarannya Oh Ternyata Anggaran Yang Di Daerah DAPI Saya Ini Saya Ikut Membahas Bahkan Itu Ikut Menentukan Uang Aja Membantu Dengan Apa Itu Dengan Mengeluarkan Aturan Aturan Perda Itu Salah Satu Membantu Masyarakat Ya Pak Bang Mbak Dia Karena Terus Terang Di DPRD Itu Kalau Membantu Uang Itu Biasa Terbatas Kadang Anggota Dewan Lagi Punya Kita Bantu Tetapi Kita Dalam Kontek Pembangunan Daerah Kontek Siapa Yang Membahas Ya Tentu Anggota DPRD Wakil Daripada Partai Yang Dipilih Oleh Masyarakat Untuk Apa Pembahasan Itu Ya Tentu Untuk Pembangunan Masyarakat Kota Sregon Jadi Jangan Salah Memang DPRD Tidak Seperti Eksekutif Kalau Eksekutif Banyak Teman-teman OPD-OPD Tetapi Karena Kita DPRD Fungsi Pokoknya Tiga Bagaimana Membuat Peraturan Daerah Bagaimana Mengkontrol Kebijakan Pemerintah Kota Bagaimana Membahas Anggaran Dan Kita Ada Posisi Di Pembahasan Anggaran Karena Apapun Penyelenggaran Pemerintah Ini Tanpa Ada Persetujuan Dengan DPRD Melalui Badan Anggaran Tidak Akan Terjadi Proses Pembangunan Dan Tidak Mungkin Terjadi Pengeluaran Uang Sebagai contoh Kalau Kita Tidak Sesuai Aturan Misalnya Membahas Anggarannya Telat Misalnya Atau Apa Kan Ada Punya Risiko Risikonya Apa Tidak Bisa Dievaluasi Koleh Gubernur Tidak Dianu Oleh Kemendagri Yang Rujikan Masyarakat Maka Untuk Itu Peran DPRD Sangat Penting Sekali Terutama Ketika Membahas Anggaran Untuk Kepentingan Masyarakat Kota Tersebut Disitulah Kenapa Saya Ingin Apa Namanya Berpolitik Insyaallah Mudah-mudahan Dengan Berpolitik Ini Ya Kita Bisa Membantu Masyarakat Sesat Ternyata Oh Luar biasa Terima kasih Pak Haji Di Masyarakat Ya Ada Stigma Pak Haji Bahwa Udah Bosan Dengan Janji Politik Saya Mau Tahu Dari Sosok Wakil Ketua Satu Janji Politik Siapa Nih Dulu Kita Tidak Mau Menyebut Di Tengah Masyarakat Ini Umumnya General Secara General Memang Begini Saya Tidak Mau Janji Janji Yang Muluk Waktu Pak Haji Saya Tidak Muluk Muluk Gitu Ya Karena Janji Itu Dalam Agama Juga Akan Ditagih Menjadi Huta Boleh Sedikit Waktu Kampanye Waktu Pilkade Apa Ya Legislatif Apa Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Kalau Saya Begini Kalau Saya Bermanfaat Untuk Sudara Sudara Silahkan Pilih Oh Bermanfaat Bermanfaat Luas Karena Kalau Saya Jadikan Misalnya Coblo Saya Nanti Saya Kasih Uang Itu Akan Berbahaya Karena Uang Itu Akan Terbatas Tetapi Kalau Anda Misalnya Saya Memang Bermanfaat Dari Saya Mudah-mudahan Kalau Begitu Kan Maknanya Luas Karena Bermanfaat Itu Bisa Uang Juga Kalau Ada Diberikan Kan Begitu Kalau Saya Ini Sebagai Orang Cilogon Mematuran Lain Untuk Masyarakat Saya Sering Dipanggil Suruh Ngebantuin Orang Nikah Orang Ini Biasa Itu Manfaat Ya Saya Juga Tidak Mungkin Hanya Omong Saja Kan Begitu Tetapi Kalau Saya Janji Omong Saya Kasih Uang Itu Berbahaya Makanya Sekarang Banyak Orang Yang Ya Tidak Realisasi Sekarang Kan Juga Banyak Janji Janji Wali Kota Itu Kan Buannya Kenapa Banyaknya Uang datangnya ke Dewan Tentang KCS Tentang apa Itu kan Bermasalah Artinya Masyarakat Datang ke Dewan Ya Datang ke Dewan Siapa yang Mempertanyakan Janji Politik Padahal Kan Dewan Gak Bikin Gitu Loh Waktu Wali Kota Kampanye Kan Gak Bikin Dewan Gak Tahu Tetapi Ketika Manakala Ketidakpuasa Mereka Tentang Misalnya KCS Hari ini Ya datang ke Dewan Dan Dewan Ya berhak menerima Untuk disampaikan Makanya Ya Kalau bisa Se Dihindarilah Janji Janji Yang sifatnya Apa namanya Yang sifatnya Itu akan Ditagih Ya Misalnya Dalam bentuk Ini dan ini Tapi Kalau saya bilang Kalau saya mudah-mudahan Ada manfaat Saya kan luas maknanya Bisa bermanfaat Saya juga Tidak Tinggal Diam dengan Kostetuan saya Ya kalau Mau di cek Bang Badia silahkan Di Dapil 2 Nanya-nanya Bagaimana Misalnya saya Di masyarakat Mohon maaf Tidak menyombongkan diri Boleh di cek Kalau ada kekurangan Kan manusia biasa Tetapi rasanya saya Sepanjang itu Masih menjadi Saya mampu Untuk bersama masyarakat Ya Saya Bukan jadi Anggota Dewan saya Yang nolong masyarakat Dari dulu juga Sudah terbiasa Hanya Kalau sudah Dari anggota Dewan saya Itu akan lebih nyata Seperti yang saya sepekat tadi Saya kira begitu Wah Luar biasa Pak Haji ini semakin menarik Ada waktu lagi ya Pak Haji Silahkan Silahkan Kalau masih adok Silahkan aja Kita tahu Dewan ini Membuat dan merumuskan Peraturan daerah Undang-undang lah Ya Pak Haji Selama Pak Haji Di dua periode ini Akhir-kiranya Sudah apa yang Sudah yang Diterbitkan Peraturan daerah Usus Kota Celegon Salah satu aja Pak Haji Terbaru Terbaru aja Terbaru tentang Kepemudaan Kepemudaan Ya terbaru Itu inisiatif DPRD Sebenarnya itu Sekarang realisasinya Tetapi sebenarnya itu Saya yang mencetuskan Saat saya menjadi Ketua Komisi Dua Wow Ingin ada Periode kepemudaan itu Kemarin ya di Periode pertama Ya ada juga Ya Kita tidak membuat Undang-undang namanya Tapi kita membuat Peraturan daerah Ya makanya kita itu Disebutnya DPRD Bang Badia Ya Jadi kalau menyebut Di daerah Kabupaten kota Provinsi apa itu Namanya Wali kota Atau gubernur Begitu ya Bersama dengan DPRD Karena kita Kota undangnya berbeda Tapi kalau Di Di Itu memang Disebutnya DPRD Pembuat undang-undang Sementara kita adalah DPRD Pembuat Kota undang-undang Jadi terbaru Yang akan nanti Di Parikunangan Kalau Sorry Mungkin besok Sekarang itu Parikunangan Iya Tokonya Antara secepatnya Antara Sekarang dan besok Itu salah satunya Ada inisiatif DPRD Tentang Perda Kepemudaan Begitu Memang Kepemudaan ini memang sudah layak Atau seperti apa? Ya saya kira penting Bang Madya Karena pemuda itu kan banyak Pemuda itu saya kira Orang yang harus Di Apa namanya itu Di perdayakan secara optimal Kita tahu sekarang banyak Apa namanya Ormas-ormas OKP-OKP Dan Kepemudaan itu Untuk memayungi bagaimana Kegiatan, kegiatan para kepemudaan Supaya ada sinergitas lebih tinggi lagi Saya kira supaya lebih Terah lagi Jadi sekarang ini di masyarakat Lagi diramekan Bahkan di grup Di medsos itu tentang Tempat hiburan malam Saya mau sedikit lagi nih Pak Haji Pak Haji ini kalau Produk kita, perda kita Khusus di kota Celegon ini memang Hiburan itu seperti apa yang diinginkan Menurut Pandangan Pak Haji Ini Bang Bandia Ini pertanyaan yang lagi Ngetrend Saya dulu ketua komisi 2 Periode pertama Banyak yang keluhan-keluhan masyarakat Soal tempat hiburan Tempat hiburan Di sini itu Bang Bandia Yang diinginkan oleh pemerintah Saat Sebelumnya Oleh pendiri Pendiri kota Celegon Ada tempat hiburan Yang kira-kira Memang Hiburannya itu Untuk Diri dan keluarga Kira-kira untuk Misalnya rekreasi Family Family dan sebagainya Tapi tempat hiburan yang Akan Mohon maaf Yang menjadi kelab malam Yang menjadi diskotip Dan itu kan Sepengdang tahun saya Tidak diatur Tidak diatur Tidak diatur Karena tidak mengatur itu Makanya kalau tidak salah Tidak dipungut pajaknya Tetapi sepatnya karuki Karuki keluarga Apa hal-hal permainan Apa Nonton film Begitu itu Itulah yang memang Itu yang menjadi keinginan Termasuk juga keinginan Masa kota Celegon Karena Celegon ini punya Basis agama yang kuat Begitu ya Terus sekarang yang misalnya Dan itu komplain-komplain Masa itu luar biasa Saya sendiri juga menerima Baik secara pribadi Maupun secara kelembagaan Baik yang datang ke komisi dua Termasuk datang ke ruangan saya ini Persoalan itu Karena tempat hiburan itu Satu Memang kita harus mengakui Adakalanya itu perlu Tetapi tentu harus yang berizin Begitu ya Arti yang berizin itu ya Tentu harus Memenuhi syarat-syarat Formal hukum Begitu ya Sekarang misalnya Yang lagi ramai di JLS JLS itu Bang Badia Jangan salah Sebelah sininya adalah Celegon Kesebelah sana itu Kabupaten Serang Jadi kadang-kadang Misalnya Yang berperkara Atau bermasalah Di Kabupaten Seolah-olah Dari Celegon Maka penanganannya itu Perlu kerjasama yang baik Baik dari kota Celegon Maupun Kabupaten Serang Supaya bagaimana Ya kalau misalnya sekarang Ada tempat Saya membaca di medsos Mendengar juga Di koran juga Tentang misalnya Apa namanya Penghancuran tempat hiburan Saya kira memang Otoritanya pemerintah Pemerintah Esekutif Esekutif dong Ya Kalau dirasa Misalnya tidak ada izin Pemerintah berhak Artinya tadi undang-undang Memang gak Peraturan daerah gak ada Peraturan daerah gak ada ya Celegon Celegon itu Tidak mengatur Tentang mohon maaf Tentang soal yang Narkoba Tentang hiburan Yang begitulah Tetapi yang diatur itu Adalah hiburan Yang memang akan Membahagiakan kira-kira Kalau misalnya kita Dengan keluarga Misalnya dengan Sanok saudara Atau dengan itu Akan baik Bukan Akan menjadi Apa namanya Itu menjadi Masalah kembali Seperti orang Mabuk dan sebagainya Itu tidak diatur Artinya Komisi yang Mitranya Esekutif Kurang-kurang Selama ini Bukan kurang-kurang Dulu saya yang Nangani komisi dua Itu namanya ya Komisi dua Dan Ya Sekali lagi Karena itu tidak diatur Berarti kan Kita Gak boleh dong Semua ada di Esekutif Iya Itu Salah satu Satpol PP Iya Kurang-kurangnya Esekutif Melalui OPD-nya adalah Tentu Satpol PP Dan saya kira Satpol PP itu Fungsinya kan sebagai Penegak Proton Daerah Begitu Saya kira Kita jangan salah Menyebut Saya kira kalau Tidak melanggar Itu pemerintah juga Tidak boleh semena-mena Kita kan negara hukum Ada aturannya Begitu ya Jadi jangan salah Kita mempersepsikan Oh Udah zamannya Bukan begitu Tetapi saya kira Memenuhi aturan Asas dan sebagainya Saya kira Saya kira pemerintah juga harus Ya kita ada kebijaksanaan Tetapi kalau tidak ada Tidak melanggar aturan Tidak susah Presudur Itu Kewenangan eksekutif sepenuhnya DPRD Tidak punya kewenangan Apalagi Sampai misalnya Pembongkaran Sebagainya DPRD itu Bicara dengan Bukan Bukan Dengan tepat Hiburannya Tapi Bicara dengan Pemerintah Melalui OPD Yang terkait Oke Begitu Luar biasa Luar biasa penjelasan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Celegon Pesan-pesan kepada Masyarakat Khususnya Kota Celegon Ya Kepada Masyarakat Kota Celegon Ya Tentu Saya Mewakili teman-teman DPRD Ya Saling Bekerjasama Ya tentu Sebagai manusia pribadi Begitu Saya juga masih Banyak Kekurangan Tetapi tentunya Insya Allah Saya Tidak ingin Juga Teman-teman Itu Masyarakat Kalau ada Keluhan-keluhan Yang perlu Didiskusikan Dengan Masyarakat Dengan DPRD Tentu Sepanjang Waktu ada Disini 24 jam Terbuka Sampai di rumah Kadang-kadang Saya kira Itu untuk Masyarakat Dan tentu Eksekutif DPRD Begitu ya Eksekutif Hal ini punya tugas Merelasikan Janji-janji Politiknya Maka Ya Sekali lagi Saya Tidak dengan Bang Badia Bicara ini Dengan Apa namanya Media yang lain Bahwa Jangan terlalu Banyak Pencitraan Begitu kan Ya Jangan terlalu Banyak yang Tidak penting Tetapi Fokus pada Urusan Bagaimana Masyarakat ini Sejahtera Berubah Sesuai dengan Visi-misinya Silegon Apa Baru Modern Berbatabat Artinya Harus Berbeda Ya Hari ini Masih kita Lihat Ada yang Wali kota Nyanyi-nyanyi aja Begitu ya Ada yang Wakilnya Acting-acting Saja Tapi Masyarakat Berkeluh Kesah Baik soal Banjir Baik soal Buruh dan sebagainya Ya Mari kita Fokuskan Kerja-kerja Ini adalah Tentu sesuai dengan RPJMD Tentu dengan Visi-misi Yang muaranya Adalah Bagaimana Masyarakat Kota Silegon Ini Sejahtera Baik Penganggurannya Berkurang Pendidikannya Bagus Termasuk Juga Pendapatannya Baik Maka Perlu ada Reorganisasi Yang benar Supaya Kota Silegon Ini Berjalan Seperti Kabupaten Dan Kota Lain Yang Saya kiranya Bisa Mesizatakan Masyarakat Saya kira Demikian Pak Madyak Oke Sahabat Lukas TV Tidak terasa Bincang-bincang Kita bersama Pak Haji Asbi Wakil Ketua Satu DPRD Kota Wego Kita sudah Memberikan Beberapa Pertanyaan Sampai Dengan Janji Politik Yang Dikumandangkan Pejabat Saat ini Wali Kota Kita saat ini Bapak Haji Heldi Agustian Dan Bapak Saduji Tentunya Ini adalah Untuk Kita sebagai Masyarakat Memahami Apa yang Menjadi Perbincangan Kita saat ini Dengan Pak Haji Adalah Informasi Bahwa Di DPRD itu Ada beberapa Alat Kelengkapan Dewan Yang tadi Sudah kita Tanyakan Untuk Mengakhiri Bincang-bincang Kita Di acara Libas Saat ini Saya serahkan Kepada Pak Blankon Silahkan Pak Selamat Baga TV Dimanapun Anda Berada Silahkan Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Dan Bincang Hoss kita Dengan Malah Sumpah Semoga Semoga Menjadi Pencerahan Buat Kita Semua Bincang-bincang Hanya Menangkap Sedikit Beberapa Kamera Yang Caranya DPRD Adalah Mitra Kota Bukan Membawahi Yang Kedua Reses Ngantornya Di Tengah-tengah Masyarakat 4 bulan Sekali Atau Bakal Setiap hari Mungkin Ini Menepis Pendapat Publik Walaupun Candaan Di Mesod-mesod Apa itu Kata Mereka Apa Bedanya Pilkab Pilkab Dengan Pilkada Kalau Kalau Pilkab Lupa Pak Jani Kalau Pilkada Jadi Jani Terlalu Lupa Sampai jumpa Salam Lupa Tengah 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 Terima kasih.